Intro Sebab memang Herodes lah yang menyuruh orang menangkap Johannes Dan membelenggunya di penjara berkubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri Karena Johannes pernah menegur Herodes Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu Karena itu Herodias menaruh dendam pada Johannes Dan bermaksud untuk membunuh dia Tetapi tidak dapat Sebab Herodes segan akan Johannes Karena dia tahu bahwa Johannes adalah orang yang benar dan suci Jadi dia melindunginya Tetapi apabila dia mendengarkan Johannes Hatinya selalu terombang aming Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya Mengadakan perjamuan untuk membesar pembesarnya Berwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilia Pada waktu itu anak perempuan Herodias Tampil lalu menari Dan dia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya Raja berkata kepada gadis itu Minta daripada aku apa saja yang kau ingini Maka akan kuberikan kepadamu Lalu bersumpah kepadanya Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu Sekalipun setengah dari kerajaanku Anak itu pergi dan menanyakan ibunya Apa yang harus ku minta Jawabnya Kepala Johannes pembaptis Maka cepat-cepat dia pergi kepada raja dan meminta Aku mau supaya sekarang juga Engkau berikan kepada aku kepala Johannes pembaptis Di sebuah talam Lalu sangat sedihlah hati raja Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya Ia tidak mau menolaknya Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah Supaya mengambil kepala Johannes Orang itu pergi Dan memenggal kepala Johannes di penjara Ia membawa kepala itu di sebuah talam Dan memberikannya kepada gadis itu Dan gadis itu memberikannya pula kepala ibunya Ketika murid-murid Johannes mendengar hal itu Mereka datang Dan mengambil mayatnya Lalu membaringkannya dalam kuburan Demikianlah sabda Tuhan Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Hari ini 29 Agustus Gereja memperingati wafatnya Johannes pembaptis Dalam perikob Injil Barkus hari ini dikatakan bahwa Johannes pembaptis pernah menegur Herodes Antipas Mengapa? Sebab dia telah mengambil Herodias Istri Filipus saudaranya Menjadi istrinya Johannes menegur Herodes Antipas dengan berkata Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu Teguran Johannes pembaptis ini menimbulkan kebencian dan dendam Terutama dalam hati Herodias Kesempatan melampiaskan dendamnya itu muncul Di saat Herodes merayakan ulang tahunnya Putri Herodias menari Dan tarian itu memuaskan Herodes Dan semua yang ikut pesta Saking senangnya Herodes bersumpah Akan memberikan kepadanya Apa saja yang dimintakan di situ Kepala Johannes diatas talam Menjadi permintaan Herodias melalui putrinya Sebenarnya Herodes Antipas adalah seorang Pengagum jarak jauh Johannes pembaptis Dia hanya memenjarakan Johannes pembaptis Dan tidak ingin membunuhnya Apalagi dia juga takut akan orang banyak Yang memandang Johannes sebagai nabi Tetapi Herodes sudah termakan sumpah Dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga Untuk memenggal kepala Johannes pembaptis Karena menyuarakan kebenaran Johannes pembaptis dibunuh Keberanian Johannes untuk memperjuangkan kebenaran Dan kesitiaannya pada hukum Allah Justru harus membuatnya berhadapan dengan kemakian Dan meraih mahkota kemartiran Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan Sejak kemartiran Johannes pembaptis Hingga saat ini Kerajaan Allah telah mengalami Kekerasan dan penganyayaan Di tangan orang-orang yang kejam Darah para martir Kristen sepanjang zaman Menjadi saksi fakta ini Kesaksian mereka tentang kebenaran Injil Dan kesediaan mereka untuk menderita dan mati Demi iman mereka Membuktikan kemenangan Daripada kekalahan Untuk kerajaan Allah Maka saudara-saudari Perikub Injil hari ini Dapat kita jadikan sebagai Pedoman Atau teladan Dalam mewartakan Injil Saat ini kita semua Baik sebagai umat Maupun sebagai gereja keseluruhan Terkadang tutup mata Dengan kejahatan yang ada Perlu suara kenabian Untuk mengatakan Bahwa yang salah adalah salah Dan yang benar adalah benar Rasanya suara kenabian Seperti itu Mulai hilang Maka peristiwa Maka peristiwa Kematian Johannes Membaktis ini Menyadarkan kita Untuk terus menerus Memerangi Kejahatan Yang ingin Menutupi kebenaran Kita yakin Bahwa Kebenaran itu Tidak pernah Mati Memang Sudara-sudari Kebenaran itu Tidak selalu Menyenangkan Atau Memberi rasa aman Justru Sebaliknya Kebenaran Bisa saja Malah Mengusik Jonah Yaman kita Oleh karena itu Memperjuangkan Kebenaran Tidak selalu Mudah Sebagai Pembawa Kebenaran Berarti juga Siap Untuk Menanggung Segala Risiko Bila terjadi Penolakan Seperti Yang dialami Oleh Johannes Membaktis Semoga Peringatan Wafatnya Johannes Membaktis Ini Menginspirasi Dan Mendorong Kita Semua Untuk Menjadi Orang Yang Mau Memperjuangkan Kebenaran Dan Keadilan Bagi Sesama Atas Nama Tuhan Inilah Inilah Kenyataan Hidup Yang Seringkali Masih Kita Jumpai Hingga Saat Ini Orang Yang Memperjuangkan Kebenaran Sering Dipersalahkan Sebalik Sebaliknya Mereka Mereka Yang Salah Justru Dibela Di Tengah Situasi Seperti Ini Kita Sebagai Pengikut Kristus Sang Sumber Kebenaran Diundang Untuk Menjadi Nabi Cinta Kasih Dan Pelayan Pendamaian Ya Setidaknya Memperjuangkan Kebenaran Mulai Dari Diri Sendiri Orang Yang Berbuat Baik Dan Benar Biasanya Akan Disenangi Banyak Orang Tetapi Menjadi Ironi Besar Bahwa Ketika Seseorang Membela Kebenaran Dan Menyatakannya Dengan Jujur Dan Berani Tidak Semua Orang Menyukainya Bahkan Orang Tersebut Akan Dimusuhi Dan Dijauhkan Bila Perlu Dilenyapkan Saudara Saudariku Dalam Kehidupan Ini Kita Sering Mendengar Dan Bahkan Berhadapan Dengan Ketidak Adilan Di Tempat Kita Kerja Baik Terhadap Orang Lain Maupun Terhadap Diri Kita Sendiri Menjadi Permenungan Bagi Kita Apakah Kita Seperti Johannes Pembaptis Berani Mengatakan Kebenaran Dan Keadilan Lebih Berat Apakah Kita Perani Membelah Kebenaran Dan Keadilan Sekalipun Kita Harus Menghadapi Risiko Yang Berat God God Bless You Here To 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 Terima kasih.